Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama ABG Banjaran kali ini ABG di Banjar berbebas posisi di pasar-pasar lima nah kenapa ini jadi nama pasar lima enggak tahu guys mungkin karena ini lengkap semuanya kalau sebelah sini di depan kita ini khusus rempah-rempah kursus rempah-rempah seperti bawang putih bawang merah lombok kering ya rempah-rempah lagi tuh kacang-kacangan Nah kalau ketengah sini guys gula guys gula tepung kurupuk kalau kesana lagi agak kata-kata kesana itu seperti ikan asin sana aku punya nah ini teman semua guys nah dulu saya pernah kerja di sini ke sebagai buruh liar nah dulu satu karung begitu guys dulu berapa dulu ya waktu pertama sale kerja 300 rupiah pertama kali kerja satu karung itu rupanya 300 rupiah sekarang udah tahu nih katanya ada yang yang 2500 ada yang 2000 katanya ada yang 3000 semangat enggak tahu juga nih cuma dulu waktu saya kerja masih upah itu 300 rupiah guys nah guys jadi mungkin itu ya dike dinamain jadi lengkap ya ini satu blok satu gedung nil lain-lain guys isinya nah satu gedung nil lain-lain isinya jadi sampai ke sana ke ujung sana ya lumayan jauh guys Oke jangan kemana-mana ikuti terus kita keliling-keliling di pasar lima ini wah 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 hai 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 mas-mampun di PR nih pasaran ini khusus bawang-bawang merah guys bawang merah bawang putih ini minyak goreng tapi ini bukan minyak kelapa sawit ya kesini minyak kelapa dari kelapa ya lawaskan jadi kita nge-flok hari ini kayaknya kurang konsentrasi guys sebelumnya saya pernah jadi buruh disini jadi satu dua tiga sampai hampir semua orang yang lewat penyapa nah jadi mereka masih ingat karena ciri khas saya ini sangat mudah dikenali guys ada kacamata tebal jadi sangat mudah dikenali oleh teman-teman lama yang kerja di pasar 5 ini jadi teman-teman mau nge-flok ada ngajak ngomong nge-flok ada ngajak ngomong jadi nge-floknya kurang konsentrasi lah nah dulu saya kalau habis kerja jam 12 siang makan disini guys oke guys kita lanjut-lanjut guys jalan-jalan di pasar 5 nah kalau sini alat kebutuhan kelistrikan tukang guys seperti buruh ataupun jinamu ataupun pompa air khusus wilayah sini guys gedung yang ini juga ada tembakau ini guys selamat menikmati nah dulu guys saya pernah tidur di atas ini guys sama almarhum nenek saya almarhum bapak saya pernah tidur di atas ini lama guys tinggal disini dulu guys sampai berapa tahun ya 2 tahun atau 3 tahun karena dulu saya dulu pernah nenek saya juga almarhum nenek pernah jualan di pelabuhan guys di belakang ini gedung belakang gedung ini ada sungai besar sungai barito dan juga ada pelabuhannya guys nah ini pelabuhan guys tapi dulu pelabuhannya bukan begini ya guys dulu terbuat dari kayu kulin nah ini kayaknya kapal ini menuju ke hulu sungai selatan atau negara kabupaten hulu sungai selatan negara selamat menuju ke selamat menuju ke selamat menuju ke di belakang pasar 5 ya guys selamat menuju ke 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 selamat menuju ke